Hi everyone, hi everybody Tarang tang tang Hiiii Serang banget akhirnya aku bisa ketemu kalian lagi Udah lama banget aku gak bikin video Buat yang follow instagram aku itu pasti tau Tanggal 6 februari kemarin Ayah aku itu baru aja tutup usia Aku seperti yang kayak ngedown Ngedrop gitu Karena kebetulan kan juga aku udah gak punya ibu Udah 10 tahun yang lalu Jadinya aku sempet yang kayak Ngedrop banget Tapi aku gak mau yang berlarut-larut Jadi aku memutuskan hari ini aku mau aktif kembali Dan menghibur kalian semuanya Ini video pertama aku setelah Sebulan lebih aku gak video Jadinya hari ini tuh Kaya spesial banget Hari ini juga aku pake baju yang spesial Ini baju bapak aku Baju bapak aku semuanya Kecuali kerudung Ya masa bapak aku baik kerudung Yaudah langsung aja Hari ini aku mau ngebattle-in sunscreen Yang kemarin viewersnya tuh banyak banget Serius Yaitu tadaaa Aku kali ini mau ngebattle dia sama Si L'Oreal Yang Murce versus Mehong Oke Aku mau bahas dari packagingnya dulu Si Madam G ini Tube gini Tube biasa Terus ininya tuh dope Terus disini ada tulisan Madam G nya Dan di belakangnya tuh ada ingredients Peringatan cara pemakaian Dan ada nomor backpongnya Si Mehong ini si L'Oreal Dia tuh packagingnya tuh glossy gitu Di belakangnya ini cuma ada cara pemakaian Sama nomor backpongnya Ingredientsnya gak ada Dan dia tuh diputer gini Tuh Kalo yang ini kan di Tuh di gitu Kalo dia sugi SPF nya ini cuma 30 Tanpa PA++ Terus juga dia gak Nge-claim kalo dia too matte Atau oil control gitu Sedangnya kalo si L'Oreal ini tuh SPF 50 PA++++ Plusnya ada 4 Banyak om Oke langsung aja aku bahas ke teksturnya Nah ini untuk si Madam G Teksturnya tuh kayak gini Dibilang kental dia gak kental banget Dibilang cair dia gak cair banget Nah yang sebelahnya ini tuh si L'Oreal Bisa diliat ini tuh kental banget Tuh dia lama-lama turun Sedangkan ini si L'Oreal Dia tuh kental banget Dan warnanya tuh gak pure putih Tapi ada kuning-kuningnya Kalo dari segi tekstur aku sih gak ada masalah Mau dia kental ataupun cair Langsung aja aku mau langsung pake ke muka Aku mau pake sebelah sini Itu Madam G Sebelah sini sih Apa namanya tadi nama lu Karena aku gak mau kebanyakan Jadi aku taruh sini Kemarin kan aku pake banyak banget Bodoh banget emang Dia tuh cuma ngeklaim kalo dia tuh tidak berminyak Bukan oil control gitu Tapi setelah dipake Kok gue nyolok? Setelah dipake dia tuh bikin muka aku lebih cerah Tapi gak bikin muka aku kayak kusam abu-abu gitu Yang gitu enggak Sekarang sebelah kiri aku mau pake si L'Oreal Ini tuh lebih thick Oke ini udah Jadi kalo dari kamera tuh Kayaknya gak sih bedanya Ini si Madam G Ini si L'Oreal Kalo aku sih pertama kali pake aku paling ngerasa L'Oreal ini jauh lebih melembabkan dibanding Madam G Lebih berasa gitu Kalo pake sunscreen Si Madam G Ini tuh jauh lebih ringan Tapi tetep melembabkan Walaupun gak semelembabkan ini Gitu Ini pada ngeklaim Ngeklaim? Dia pada ngeklaimnya dia tuh matte Tapi aku ngerasa dia yang lebih glowing dibanding ini Gak tau sih ya di kamera gimana ya Tapi kita liat Untuk hasil akhirnya Lebih bagus mana Oke Jadinya aku bakal wear test ini Untuk sejauh ini Aku lebih suka si Madam G Oke aku bakal makeup seperti biasa Aku gak mau pake foundation Karena kan foundation aku kan rata-rata Bikin muka lebih matte Nah aku gak mau Jadinya aku mau kayak natural aja Seperti biasa aku bakal pake concealer doang Sama bedak Sama belasukon Semalis Semuanya dong Oke jadi ini makeup aku simple kali Nanti bakal aku update lagi Mungkin sekitar jam 5 Atau mungkin malem Oke See you Zing Hahaha Hai jadi Selalu baru Jadi sebenernya ini tuh hari kelima aku Tapi hari ini aku lagi gak pake sunscreen Karena aku lama banget Jadi hari pertama sama hari kedua itu aku bikin video Cuma Aku tuh ngomongnya tuh gak terkonsep gitu Aku nya masih gak fokus Pokoknya masih banyak peringkalan-peringkalan yang lupa aku sebutin Jadinya hari ini aku bikin video lagi Kesimpulannya aja Hari pertama itu aku wear taste Wear taste Jadi hari pertama itu aku penggunaan 6,5 jam Dan hasilnya kayak gini Aku geseran deh Jadi ini tuh udah malem Udah jam 19.29 6 jam setengah Aku udah pake sunscreennya Dan aku Hari ini emang lagi Gak shalat Jadinya muka aku gak kena air sama sekali Mau cobain sih Mau cobain Ini Madame G Yang ini L'Oreal Oh gitu ya Oke jadi itu hari pertama Karena hari pertama itu aku cuma Kayak ke Indomare Terus ke dandan Dan aku gak pake masker Hasil minyaknya kayak gitu Aku masih penasaran Jadi di hari kedua Aku wear taste lagi Di hari kedua ini aku bener-bener banyak aktivitas Itu aku pake dari jam 11 Sampai jam 8 malem Dan aktivitasnya itu yang di luar ruangan Bukan kayak yang di mall-mall gitu Tapi nya Di hari itu aku pake masker kemana-mana Karena kan dia bakal pake heboh banget tuh Jadinya aku pake masker terus Dan hasilnya tuh kayak gini Aku geser lagi Hai Aku tadi udah keluar seharian Kurang lebih 8 jam Ini L'Oreal Nih Dan ini Madame G Nah Jadi itu hari kedua aku Dari sini sebenernya aku udah bisa narik kesimpulan Cuman Akunya masih ngerasa gak fair Karena aku pake masker Takutnya tuh minyak malah nempel ke maskernya Dan hasilnya gak seimbang Jadi hari ketiga itu aku pake si Madame G doang Dari jam 10 siang sampai jam 8 malem Terus hari keempatnya aku pake L'Oreal Sama dari jam 10 siang sampai jam 8 malem juga Dan di hari ketiga keempat Aku gak kemana-mana Aku stay di rumah Dan aku gak pake masker Jadinya aku anggap itu fail Oke, fail Untuk hasilnya nanti aja pas di kesimpulannya Biar kalian semua penasaran Jadi kesimpulannya Untuk packaging Sebenernya aku gak ada masalah soal packaging Cuman si L'Oreal ini ada nilai plusnya Kenapa? Karena dia punya yang saset Jadi untuk packaging Aku mau ngasih bintang ke si L'Oreal Lanjut Untuk kekenyamananannya Si L'Oreal ini tuh jauh lebih melembabkan dibanding si Madame G Mungkin karena teksturnya itu yang thick Jadinya dia lebih melembabkan Tapi jadinya dia bikin muka aku agak greasing Terus juga gak terlalu mudah menyerap kalo menurut aku Untuk si Madame G walaupun dia gak semelembabkan si L'Oreal Tapi dia tetep melembabkan Dia ringan banget di muka serius Dan dia emang ada efek mencerahkan pas pertama kali pemakaian Apa namanya? Place pack Ulangin aja videonya gitu Tapi walaupun dia ngasih efek mencerahkan Lama-lama dia bakal nyatu sama kulit Dan gak bikin muka abu-abu Tapi yang pasti Madame G ini ada alkoholnya Kalo si L'Oreal ini aku gak tau Karena di packagingnya itu gak ada ingredientsnya Jadi akunya gak tau Kemarin juga ada yang sempet nanya si Madame G ini tuh Susah di blend apa engga Sebenernya sih menurut aku gak terlalu susah di blend juga Wajar aja aku menurut aku kayak standarisasi sunscreen Mantap Jadi untuk segi kenyamanan Aku jauh lebih memilih Madame G Maaf kalo misalnya omongan aku ada yang berulang-ulang Akunya masih gak fokus-fokus amat Emang begu aja sih Dari segi isinya Yang ini 60ml Sedangkan si L'Oreal ini 30ml Jadinya aku mau ngasih bintang ke si Madame G Dari segi harga Aku pake harga Shopee Mall yang gak di diskon ya Si mehong ini Harganya 99.000 Kalo diskon mungkin bisa 65-70an mungkin ya kalo di Shopee Untuk si murce Harganya ini 29.000 Belum lagi kalo diskon Kalo diskon Kalo diskon dia bisa 18.000an Sampai 20.000an Untuk jiwa-jiwa Miss Queen kayak aku Otomatis Pasti pemenangnya itu Mada Gila 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 Akhirnya Kita sampe di penghujung acara Ini Gongnya Nah Aku udah nyimpen kertas minyak aku hari ketiga sama hari keempat Ya itu jorok Cuma yaudah Ini hari ketiga sama keempat Aku gak kemana-mana Aku gak pake masker Dan jamnya pun aku samain Dari jam 10 sampe jam 8 malem 10 jam Dan inilah resultnya Is asik Jadi untuk si L'Oreal Selama 10 jam pemakaian Yang ngeklaim dirinya itu matte and fresh Terus oil controlnya bagus Terus hasil minyaknya tuh kayak gini Untuk si Mada G Ini Hasilnya Kalo dipandingin Nah Terlihat jelas bukan? Sekali lagi ingat Mada G ini gak ngeklaim kalo dia itu oil controlnya bagus Dan bikin muka matte itu enggak Dia cuma ngeklaim kalo dia gak berminyak itu doang Bukan berarti dia itu oil controlnya bagus Oke Jadi untuk oil control aku mau kasih bintang ke Mada G Oke jadi di Murchip VS My Home ini pemenangnya adalah Mada G yang jadi juaranya Tapi balik lagi itu semua di muka aku Kalo kalian ada perbedaan pendapat tulis aja di komen di bawah Biar yang lainnya juga bisa baca Oke? Maaf kalo videonya kepanjangan Sampai situ aja video aku hari ini Aku harap kalian enjoy Harap kalian suka sevideonya Jangan lupa follow instagram aku di atlitaucil Lnya 3 Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share Dan jangan lupa di tekan tombol subscribe nya Karena kalo kalian gak subscribe Berarti kalian bukan subscribe Biar aku duduk Cepinya aku gak mau yang berlarut-larut Sedangkan kalo si L'Oreal itu tuh Itu tuh Apa namanya? Apa namanya? Sama Oil Control Awas, salah nyebut Eh, apa, apa Dan itu viewersnya bener-bener Kipas-kipas, tidak apa-apa ya Sekarang ini Pupupupupu Adam G L'Oreal Ancur Senang Untuk kekenyamananannya Aduh hari makin gelap Berarti sebentar lagi bakal ada Garung Pulpupu Lnya 3 Ini 6 dong bodoh